Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dukungan dari pemilih Dukungan dari 6,5% Dukungan dari Jumlah DPT Pemilu terakhir Artinya daftar pemilih Tetap terakhir ya Pak Sedangkan kalau Melihat Regulasi yang ada Pilkarda itu kan besok Setelah pemilu 2024 Sesuai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Kemudian undang-undang 10 tahun 2016 Juga Sesuai dengan peraturan kabel Sudah mengatur bahwa Sarat calon perseorangan Bagi calon Pasangan calon Dupati Saratnya adalah Mendapatkan dukungan Dengan cara minimal sesuai dengan ketentuan Juga Tadi tadi disebutkan bahwa Bapak Sarat Perseorangan atau jalur Itu harus 6,5% dari jumlah DPT Tentunya DPT kita berapa Kalau dihitung akumulasinya Jadi berapa ribu ini Pak Oke, sesuai dengan Apa namanya Ketentuan yang diatur bahwa Kalau Cilacap ya Masuk katakulisasi Jumlah DPT-nya itu di atas 1 juta 1 juta ya Sehingga Salah dukungan minimalnya itu 6,5% Yang mana tersebar Di 50% dari Wilayah Kabupaten Cilacap Artinya kalau kita memiliki 24 kecamatan Se Kabupaten Cilacap harus tersebar Minimalnya berapa kecamatan Minimal 13 kecamatan Tidaknya ada 13 kecamatan Yang memiliki saran Dukungan Sebarang dari Jumlah dukungan yang ada Begitu Selanjutnya Pak Tentunya kalau tadi 6,5% dari Jumlah DPT Yang ada di Kabupaten Cilacap Dengan prosentasi sebarangnya 13 kecamatan Tentunya nanti cara verifikasi Dari Dukungan itu sendiri kepada Calon independen itu Cara verifikasinya dari Ribuan Buluan ribu sebaru seperti apa Pak? Soal verifikasi ya Pak Soal verifikasi Sebenarnya kita Kontek Moment verifikasi itu Soal cara Soal bentuk atau Metode yang dipakai Tapi prinsipnya yang perlu Menjadi pengetahuan Dan dibahami bersama Bahwa Soal akurasi data Sarat dukungannya itu Bahwa Jumlah Sarat dukungan yang diatur itu Datanya yang disampaikan Kepada KPU itu Akurat Soal mekanisme Atau soal verifikasi Itu kan Cara saja yang ditempuk Untuk memastikan apakah Sarat dukungan Sebagai mana yang dimaksud oleh undang-undang ini Sesuai atau tidak Maka hitungan Sarat dukungan itu ya DPT Pemilu 2024 Oke Tentunya dengan syarat Tadi dijabarkan oleh Bapak Bersorangan harus 6,5% dari jumlah DPT ya Pak ya Tentunya ke depan dengan Jalur bakal calon Bupati Yang melalui partai politik ini Harus berapa persen Yang harus diperoleh partai politik Sesuai dengan undang-undang Untuk bisa mengusung Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati nih Pak Hei Kalau untuk Sarat pencalonan Dari partai politik Ya Bagi pasangan calon Bupati-wakil Bupati Minimal itu 20% Jumlah kursi di DPRD Atau 25% Jumlah suara Nah 20% itu Bisa Dari satu partai politik Atau gabungan partai politik 25% Akumulasi kerolehan suara Juga bisa dari satu partai politik Atau gabungan Beberapa partai politik Artinya Artinya bahwa Saat sekarang ini Kemungkinan besar partai-partai politik Yang ada di seluruh Indonesia Ataupun di Kabupaten Silasab ini Sedang berkonsentrasi Bagaimana Bisa memperoleh Bisa memperolehkan 20% Untuk dapat mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seperti itu ya Pak Kita sukseskan Pemilu 2024 Perimpabilitas Dan Perkualitas Oke Oke terima kasih Pak Atas penjelasannya Sukses selalu Untuk KPU Cilacap Terima kasih Sampai